Hai semuanya welcome back on my youtube channel alaulang ini masih ada jeruk mandarin sisa dari perayaan Chinese New Year yang kemarin ya sampai sekarang masih ada karena masih banyak aku coba-coba aja pakai tiga jeruk mandarin ya aku mau coba buat steam cake nanti kalau misalnya hasilnya enak bisa dibuat steam cake lagi ya buat cemilan gitu ini aku bisa ngeseng aja sih mau apa ya ini mau ngetes atau monyuk coba-coba aja ini jeruk mandarin itu cukup manis dan ini aku buang bagian seratnya dan juga bijinya ya ambil daging buahnya saja ini tuh gampang banget kok dikupasnya karena kan banyak ada banyak macam ya untuk jenis-jenis jeruknya itu dan ini jeruk mandarin yang memang biasanya di jual pas Chinese New Year jadi banyak banget sisanya tuh malah ada yang dibuang-buang itu jadi ya iseng-iseng aja buat steam cake jeruk mandarin nanti setelah aku buang bagian bijinya dan juga bagian seratnya kemudian aku mau blender dulu ini aku taruh semua jeruk yang tadi sudah dibuang biji dan juga seratnya ini aku pakai food chopper aku tambahkan dua sendok makan gula pasir tapi kalau pengen lebih manis bisa tambah lagi ya karena aku kan enggak terlalu suka manis jadi cukup dua sendok makan saja tambahkan satu putih telur tambahkan juga empat sendok makan tepung terigu ini aku kira-kira aja seperempat garam halus setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian blender lagi sampai larut ya kira-kira kurang lebih satu menit atau sampai diperkirakan benar-benar tercampur rata ya larut semuanya kemudian aku tambahkan 3 sendok minyak sayur kemudian di blender lagi sebentar untuk melarutkan minyak sayurnya ini kalau misalnya ini semuanya sudah tercampur rata tuang ke dalam cetakan ini aku pakai cetakan yang biasanya yang ukuran bisa ditampung 600 mil air gitu aku tuang sini semuanya yang sudah aku alasi dengan kertas roti nanti biar gampang aja untuk angkat keluarnya kemudian aku tutup pakai aluminium foil bagian atasnya kalau nggak ditutup usahakan tutup pancinya pakai kain ini aku kukus kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang ini setelah kurang lebih 20 menit tadi karena pas awal-awalnya aku pakai apinya terlalu besar jadinya bagian atasnya agak menggembung gini ya tadi kelupaan sih jadinya hasilnya ya gini deh nah ini hasilnya cukup menumbuh ya dan ini ya bisa dibilang lumayan berhasil warnanya kuning dan bisa mengembang lihat aku mau coba rasanya seperti apa ini pas aku potong suhunya anget-anget ya enggak panas tapi juga belum dingin banget jadi ini pasti potong masih lumayan nempel agak-agak nempel gitu ya namanya juga steam cake ini sepertinya lebih bagus kalau misalnya dikukus dengan cetakan cupcake ya biar pas dipotong itu enggak nempel-nempel gini untuk rasanya emang enggak terlalu manis seperti aku bilang aku enggak suka yang manis jadi sedikit gula aja udah cukup untuk rasa jeruknya enggak begitu berasa karena emang jeruk mandarin itu kan manis ditambah lagi tadi aku enggak tambahin yang namanya lemon jadi rasa jeruk yang agak-agak asem itu enggak ada ini ya cukup jeruk aja yang ya biasa normal cukup lah lumayan buat cemilan-cemilan kalau lagi istirahat habis kerja ya lumayanlah buat kalian semua sudah menonton video kali ini tanda juga video-video aku yang lain jangan lupa juga buat like comment dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan video-video aku berikutnya terima kasih dan see you di next video aku berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih